Ini belum ada. Ustadz Alfian sudah hadir. Sudah lewat dari 3 menit. Ustadz Alfian sudah hadir. Belum ada Ustadz Alfian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak Yeni. Bagaimana kalian? Sehat? Alhamdulillah. Sudah setahun ya. Sudah setahun kita tidak berhubung. Alhamdulillah malam ini kita bertemu. Baik deh. Alhamdulillah. Makanya panjang umur. Ini kalau Ustadz Alfian belum ada. Tilawang Ustadz Maulana ya. Halo Ustadz Maulana. Jangan dimatikan videonya. Kita mulai saja. Sudah lewat dari 4 menit. Ini saat ini 14.45 kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakatuh. Waalaikumsalam. Barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penghadiri yang malam ini. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita ya. Di kajian. Di kajian bersama Ustadz Anin. Juga kepada murung kami. Yaitu Ustadz Lukman Pajar Purwoko. Beserta anggota. Anggota BPI. Yaitu ada Pak Hanan di belakang saya. Halo Pak Hanan. Ada Pak Hanan. Dan yang lainnya ya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pasti. Banyaklah banyak. Yang pasti insya Allah. Salah satu anggota BPI kami. Nah besok pagi akan menyelenggarakan hajatan besar ya. Tahu nih ya. Malam ini ikut bergabung nggak ya. Ya nggak apa-apa lah. Kalau nggak ikut bergabung juga ya. Yang terpenting bisa istirahat dulu. Biar besok tidak deg-degan. Biar besok dilancarkan. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Senang mendengarnya ya. Teramat kepada saudara Husni Mubarak Al-Ghifari. Yang akan menikah nanti. Dengan Budiah. Asri Lestaki. Baik. Juga kepada Ustadz Ustazah. Bapak Ibu. Rahimah Putulullah. Yang Alhamdulillah malam ini kita diberikan kesehatan. Diberikan keberkahannya. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Yang insya Allah malam ini. Kita akan ikut kajian ya. Akan menghadiri kajian. Bersama Ustadz Ani. Ya Ustadz Ani yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo Ustadz Ani. Tadi sudah menyapa saya. Menyapa kita semua juga disini. Ya intinya ini untuk merecharge. Merefresh. Mesmart. Hati dan pikiran kita. Yang mungkin selama seminggu ini ya. Luar biasa hektiknya. Luar biasa sibuknya. Alhamdulillah kita bersyukur lah. Masih diberikan kesibukan. Dan tidak lupa malam ini insya Allah. Kajiannya semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbah. Amin. Juga selalu puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu memberikan. Alhamdulillah sampai saat ini memberikan nikmat. Nikmat sehat. Nikmat berkah. Umur. Juga tak lupa nikmat iman dan islam. Ya. Salawat sata salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad. Salallah alaihi wassalam. Baik. Setelah saja Bapak Ibu Rahimah Kamulbah. Tersenangkan saya Arif Najaruddin. Sebelah aku MC malam ini. Untuk membacakan rangkaian acara. Yang pertama yaitu pemukaan. Kedua nanti insya Allah tilawah ya. Yang akan disampaikan oleh Ustaz Afian. Alhamdulillah Ustaz Afian sudah hadir ya. Kemudian dari Tidawah. Insya Allah langsung kajian. Dengan Ustaz Ahmad Jani. Sini. 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 Sini nanti Ustaz Ahmad Jani. Jika ada sesi tanya-jawab dengan Ustaz Usaja disini. Boleh disampaikan. Terakhir penutup. Baik Ustaz Usaja semua. Kita buka terlebih dahulu. Kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu tilawah yang akan dikumanakan. Atau akan dilantutkan oleh Ustaz Afian Mustafa. Kepada Ustaz Afian saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Terima kasih kepada Ustadz Afian, semoga dengan pembacaan yakalam Allah selalu meridoi dan memberkahi kita semua. Amin, amin, ya rabbala, amin. Yuk langsung saja kita kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yanni. Halo Ustadz Ahmad Yanni. Sedangkan kepada Ustadz Ahmad Yanni. Nah ini dia, Ustadz Ahmad Yanni. Assalamualaikum Ustadz. Ya sapa lagi aja lah, gak apa-apa lah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada ya Allah. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi malam ini setelah satu tahun. Iya. Yolanda Pak Arief sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Arief sebagai awat muda kayaknya nih, gak ada perubahan. Aduh amin ya Allah. Ustadzani. Ustadzani mau ngasih tau aja. Andia, Obu, Dian. Sekarang udah kelas 9 loh mereka. Masya Allah, Masya Allah. Saat itu kan diajar Amal Ustadzani kan masih kelas 7 loh. Sekarang udah kelas 9. Udah lah, langsung aja kali ya. Daripada saya mulu yang ngomong gitu ya. Lebih baik kita mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Ahmad Yanni yang lebih bermakna. Kepada Ustadz Ahmad Yanni dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi binikmatihi tatimu salihat. Wa aladhi alafabayna kulubina faasbahna binikmatihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala nabiyina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa manita ba'udah amma ba'duh. Alhamdulillah, puja-puja syukur. Kita henti-hentinya, kita aturkan kehadirat Allah s.w.t. Salat beserta salam pada Rasulullah s.w.t. Seladan kita, pandutan kita sepanjang masa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersilaturahim, bermuajah. Meskipun jarak dan waktu yang juga memisahkan kita, kita tidak bisa bertemu secara langsung. Dan kita, terutama saya, sudah dalam tanda kutip dipisahkan selama kurang lebih satu tahun. Tetapi, luar biasa, hubungan uhuwah, ikatan, persaudaraan, keislaman kita, uhuwah imaninya kita, kembali menghimpun kita. Dan mudah-mudahan, sebagaimana kita dihimpun setelah berpisah sementara ini, mudah-mudahan Allah s.w.t. kembali menghimpun kita. Setelah adanya perpisahan yang pasti akan terjadi, dihimpun kita bersama di surga Allah s.w.t. Amin ya rabbal alamin. Para satir, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, ambil khusus kepada Ustaz Duna, guru kita dan pimpinan kita, pimpinan saya juga, yaitu Ustaz Idris Azhar, juga kepada Ustaz Hafid, ya, luar biasa, ya, yang telah memberikan banyak pelajaran kepada saya, banyak pengalaman kepada saya, kepada Ustaz Deddy, ya, yang luar biasa, ya, profesionalismenya, kepada Ustaz Luqman, yang luar biasa, ya, ayahnya, ya, perhatiannya, dan juga Ustaz Ihsan, ya, Masya Allah, Ustaz Ihsan sudah jadi profesor sekarang, ya, Subhanallah, luar biasa, ya, jadi mondok di pesantren, Nurul Fikri bisa menghadirkan prestasi-prestasi, ya, Masya Allah kalau tidak profesor dalam akademisnya, paling tidak profesor atau katakanlah kepakaran dalam bidangnya, ya. Asatiz Rahimahkumullah, sahabat sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita coba mengulas, ya, bersama, ya, sambil santai aja, ya, sambil, bisa sambil minum, sambil ngopi juga silakan, ya. Kita mengulas bersama tema Robbani Jama'i, titik dua, membangun kesolehan bersama. Robbani Jama'i, membangun kesolehan bersama. Sahabatnya yang dirahmati Allah, Islam ini agama yang begitu luhur ajarannya, ya, karena itu ketika kita menjadi Muslim, yang sejatinya, maka kita akan menjadi manusia yang istimewa, manusia yang unik, gitu ya. Nah, di antara ajaran Islam, Islam ini memiliki karakter. Jadi setelah kalau kita kuras ajaran Islam itu, kita sarikan, gitu ya. Di antara karakter ajaran Islam itu adalah Robbani, Robbaniyah. Robbani. Nah, apa itu Robbani? Robbani berasal dari kata-kata Robbun. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'alaikum warahmatullahi minasya'atuhun rojim, walakin kunu robbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab, wabima kuntum tadirusun. Walakin kunu robbaniyinah. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang robbani. Jadi, agama Islam, karakter yang utamanya, yang mendasarnya adalah robbani. Apa itu robbani? Kalau robbani dinisbatkan kepada manusia, maksudnya adalah dari kata-kata robbun, yaitu Tuhan. Robbani artinya seorang yang memiliki wasih kusilah billah, dirob. Memiliki ikatan yang kuat dengan rob, robbun, dengan Allah, dengan Tuhan. Itu robbani. Jadi, gambar, deskripsi robbani itu, dia memiliki ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi, muslim ini, sebagaimana ajaran Islam itu, bukan hanya robbani karakternya, nanti ada insani. Manusiaan, manusiawi. Muslim itu atau Islam itu ajarannya, ajaran yang paling manusiawi. Nanti ada lagi, karakter ajaran Islam itu sumul. Islam itu agama yang komprehensif. Ada lagi wasatiyah. Dan lain sebagainya, karakter-karakter Islam ini saling menguatkan. Karakter Islam ini saling melengkapi. Ketika dia robbani, maka belum lengkap. Kecuali juga dia memiliki karakter insani. Memiliki karakter juga adalah di antaranya wasati. Wasati itu maksudnya dia moderat. Meskipun kata moderat ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki katakanlah tendensi tertentu. Kembali kepada robbani. Jadi, robbani ini karakter yang paling mendasar. Robbani, dari kata-kata robbun, maksudnya adalah muslim yang memiliki ikatan atau hubungan yang kuat dengan robbnya. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahati Allah, robbani ini bisa dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, robbani secara gaya. Tujuan. Muslim, tujuan hidupnya adalah robb. Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah. Balasan dari Allah. Dan klimaks balasan itu adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini, muslim menjadi robbani secara orientasinya. Secara obsesi kehidupannya. Motivasi kehidupannya. Boleh nggak kita punya motivasi atau orientasi dan obsesi yang lainnya. Tujuan yang lainnya boleh. Tetapi, jadikan itu sebagai tujuan antara untuk meraih tujuan yang paripurna. Tujuan yang obsesi yang paling besar dalam kehidupan kita. Yaitu Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. dan juga surganya. Kita punya harta, jadikan dia sarana untuk meraih tadi obsesi yang paling besar. Kita punya ilmu, jadikan dia sarana untuk meraih tujuan yang paripurna itu. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, robbani dari sisi gha ya. Tujuan kehidupan kita. Obsesi kehidupan kita. Yang kedua, muslim itu mesti robbani dari sisi aplikasinya. Kalau tadi tujuan, kalau ini tata caranya, aplikasinya. Gitu ya. Maka, dalam keseharian muslim, teknis kehidupannya, kegiatan-kegiatan kehidupannya itu pun juga mesti robbani bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dititahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melanggar batas-batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala terapkan. Jadi robbani dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi ghaiahnya, dari sisi orientasinya, tujuannya, obsesi kehidupannya, tetapi juga ini harus disempurnakan dengan robbani dari sisi aplikasi kehidupannya. Bagaimana kita bermuamal sesama, gitu ya. Bagaimana perilaku kehidupan kita, gitu ya. Kita dalam keseharian kita, aktivitas kita, mulai dari tidur sampai tidur lagi, gitu ya. Usahakan tidak ada yang melenceng, tidak melanggar daripada aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah muslim. Robbani. Sahabatku yang diramati, Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayatnya sudah terlalu banyak ya. Allah berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Ini orientasi. Tujuan kehidupan kita apa? Illa liya'budun. Kemudian juga, Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin. Setungguhnya sholatku, ibadah ritualku, ada yang mengartikan juga, maksudnya adalah kurbanku, wa mahyaya kehidupanku, wa mamati dan juga bahkan kematianku. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, untuk meraih ridu Allah subhanahu wa ta'ala dan balasannya. Jadi, ini karakter ajaran Islam sekaligus menjadi karakter Muslim yang menjalani agama Islam dan menjadi karakter yang fundamen. Menjadi karakter yang fundamen. Kemudian, apa sih manfaat kalau kita memiliki rabbani ini? Karakter rabbani ini? Luar biasa manfaatnya ya. tidak bisa dibandingkan dengan, bisa dihargai dengan apapun. Seakan-akan, harga rabbani itu ya, diantaranya harga Islam kita itu. Apa manfaat rabbani? Yang pertama, ada banyak manfaatnya, tapi saya akan sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah fitrah insaniya. Kalau kita memiliki karakter rabbani, maka sesungguhnya kita benar-benar sedang meng-cover atau memberikan asupan fitrah manusiawi kita. Karena manusia ini fitrahnya, dia mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fitrah manusiawi, tidak bisa dielahkan. Sudah menjadi fitrah manusiaan kita. Fir'aun, sosok yang begitu sombong, kemudian mengaku Tuhan, kekuasanya luar biasa, menjadikannya sombong, mengaku Tuhan. saat dia hampir saja diambang kematiannya, saat dia tenggelam itu, dia mengaku bahwa Tuhannya adalah Tuhannya Nabi Musa. Dan fitrah ini kondisi yang mendesak kita. Kondisi saat kita berada dalam kondisi yang sangat sempit, sangat mendesak. Kalau kata Ebik G.A.D. itu, langit itu tidak membuka lagi. Pintu itu tidak ada yang terbuka. kemudian langit juga tidak memberikan ruangnya. Jadi dalam kondisi itu, biasanya manusia dia mau kemana lagi. Tidak ada. Kecuali kalau dia kembali kepada Allah SWT. Dan kembalinya kepada Allah SWT. Itu bisa mencukupkan. Bisa menjadi obat. bisa menjadi solusi daripada kondisi-kondisi tadi. Dalam kehidupan kita mungkin pernah merasakan itu. Saat mungkin begitu beratnya ujian, begitu beratnya tantangan hidup, begitu sulit kita menghadapinya. Tetapi kalau kita kembali kepada Allah SWT, ini akan menjadi muara. Muara yang akan bisa menghantarkan kita kepada setidaknya. Kalau kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah itu, dalam hati kita ini ada rasa galau. Ada rasa panik. Ada rasa takut. Ada rasa lemah. Ada rasa merasa tidak dihargai. Ada banyak perasaan-perasaan itu, tetapi perasaan itu baru bisa efektif kita hilangkan ketika kita kembali kepada Allah SWT. dengan berzikir kepada Allah. Kemudian juga dengan takarruf melakukan tiamul layil misalnya, tahajud, melakukan tilawah dan tadabur Al-Quran. Kemudian melakukan muhasabah, merenung, wakfah, melakukan tikaf, menyendiri, merenung. ini akan menghadirkan perasaan yang luar biasa. Maka probani ini merupakan fitrah manusiawi kita. Kalau kita sering dengar berita-berita di Barat, Eropa, orang sekarang sudah mulai berbondong-bondong. Banyak yang ingin mengenal Islam, bahkan masuk Islam. Luar biasa. dakwah di sana, mereka luar biasa. Kenapa? Karena mungkin selama ini mereka merasakan kegersangan. Peradaban materi yang mereka bangun mungkin tidak menghantarkan kepada kepuasan batin ketika belum memiliki robbani, belum memiliki karakter robbani. wasih kusila billah. Kenapa? Karena sebanyak apapun fasilitas duniawi, tetap kebahagiaan itu, itu muncul dari dalam jiwa. Sebanyak apapun fasilitas dan lain sebagainya itu, sarana-prasarana duniawi kita, yang bisa memberikan kepuasan batin itu adalah iman. Adalah faktor yang paling utama, bukan berarti menyampingkan faktor-faktor yang lainnya. Faktor yang lainnya itu punya peran tetapi sekedarnya. Ada pun faktor yang fundament yang paling menentukan itu adalah iman kepada Allah. Kemudian takor kepada Allah dan juga adalah fitrah manusiawi ini sudah tercover dengan robbani maka sungguh bahagia manusia yang telah terpenuhi terpenuhi kebutuhan fitrah manusiawinya. Tapi kalau belum terpenuhi mungkin dia akan terombang-ambing dalam kehidupan. Saya beritahu yang kedua manfaat dari robbani adalah karamah insaniya. Kemuliaan manusia. Kita memiliki karakter yang Abdullah sebagai hamba Allah dan kita menjadikan memposisikan dunia kita, materi kita sebagaimana Islam mengajarkan dunia ini menjadi pelayan kita, ditundukan untuk kita. Ini kan luar biasa. posisi kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Islam menghendaki ketika kita menjadi Abdullah satu-satunya bagi Allah, hanya bagi Allah. Maka yang lainnya ini, apakah itu harta, tahta, dan lain sebagainya, itu hanya sebagai Allah sampaikan, Allah mentaskhir, Allah menundukan bagi kalian apa-apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Karena posisi kita, kalau kita kembali kepada Rabbani, kita menjadi Rabbani Abdullah, maka semuanya kita hamba Allah dan dunia ini beserta fasilitasnya itu ditundukan kepada kita. Menjadi pelayan kita. tapi kalau kita tidak memiliki Rabbani atau kita melanggar karakter Rabbani kita, maka bisa terjadi sebaliknya. Kita menghamba, mohon maaf, kita tunduk kepada dunia dan mengabaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, yang tadinya dunia sebagai pelayan kita, kita sebagai tuannya, dan kita sebagai hamba bagi Allah, posisi kita di tengah-tengah itu, sekarang Allah diabaikan, kemudian dunia dijadikan tuan. Ini kerendahan yang luar biasa. Islam telah memuliakan kita dengan menjadi Rabbani, menjadi Abdullah, dan karena itu, maka dunia dan juga fasilitasnya itu ditundukkan bagi kita. wasakhro lakum maafis samawati wa maafil abd. Maka inilah kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan inilah yang bisa dirasakan oleh muslim mu'min. Semakin kuat keimanannya, maka dia akan merasakan karamah insaniya. Dia akan merasakan kemuliaannya, posisi mulia dirinya sebagai manusia, sebagai Abdullah yang Rabbani. Sahabatku yang berikutnya adalah kita cukupkan dengan tiga manfaat. Yang ketiga adalah kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup. Manfaat di Rabbani, kita mampu atau kita memiliki peluang besar untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena bahagia itu adanya, sumbernya adalah iman. Bagi muslim, bahagia sejatinya itu adalah sumber dari iman. As-sa'adah. Ketika dia mengimani Allah, dia memiliki karakter Rabbani, maka kembali tadi, as-sa'adah, dia telah memiliki peluang besar untuk mendapatkan kebahagiaan sejatinya. Tapi sekali lagi, faktor as-sa'adah itu banyak. Tapi yang paling menentukan itu adalah al-iman, itu adalah karakter Rabbani seorang muslim. As-sa'adah, ketika seorang muslim dilikuti kesulitan, tadi ya, ketika toh dia mendapatkan kesulitan, dia selalu memiliki tempat untuk kembali. innalillahi wa inna ilahi rojum. Ketika dia memiliki, mendapatkan karunia kesenangan, maka dia tak lupa untuk bersyukur. Dan syukurnya itu dapat menambahkan nikmat. Syukurnya itu bisa menjaga dia dari hal-hal yang bisa menggelincirkan. Maka kebahagiaannya itu akan terus tetap baginya selama dia memiliki karakter Rabbani, memiliki keimanan yang kuat kepada Allah SWT. Sahabat kumang dirahmati Allah SWT. Ini karakter Rabbani ini karakter Rabbani fungsi sebagai Abdullah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini merupakan tema yang mesti terus kita angkat. Kenapa? Karena ada pihak-pihak lain juga yang tidak menginginkan agar tema ini, ma'rifatullah, dan lain sebagainya ini dikesampingkan, dikebiri. Ini kan manuver-manuvernya luar biasa dari sisi belum lama misalnya terkait dengan RUU-HIP, RUU-HIP, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, yang mungkin kita semua sudah mendengarnya, kemasannya bagus, tetapi isinya bisa jadi bertentangan, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. dan juga bisa membuka celah besar terhadap adanya ideologi-ideologi yang tidak menyetujui agama, atau menjadikan agama ini, menjadikan iman kepada Allah ini sebagai candu, sebagai racun. Kalau kita kaji lebih detail, misalnya di situ tidak dicantumkan tab MPRS nomor 25 tahun 1966, yang menyatakan bahwa melarang atau pelarangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme, dan PKI. Jadi tidak dicantumkan pelarangan itu. Tidak dicantumkan itu. Sehingga ada peluang besar untuk tadi adanya degradasi dari sisi akidah wali-Nazubillah. Ini kan juga sejarah kita ketika ini bercokol di tanah air kita, sejarah kita atari yu'idu nafsah. Kalau kata Patawah Sarab itu sejarah itu bisa mengulang dirinya. Ketika faktor-faktornya sama, sabab-musababnya mirip, bisa menjadi peluang yang terjadi, kesamaan itu terjadi. Karena atari yu'idu nafsah. Ada potensi itu bahwa sejarah itu bisa mengulang dirinya. jadi kembali kita kuatkan, terutama khusus kepada diri kita maupun kepada anak diri kita, kenalkan mereka dengan ropnya, dengan Tuhannya, kuatkan sisi akidahnya, kuatkan sisi keimanannya, karena ini menjadi faktor yang fundament. Apalagi nanti kalau kita kaji lebih dalam iman ini bisa mendorong seorang untuk memiliki etos kerja yang bagus, mendorong seorang untuk memiliki daya juang dalam berbagai lini kehidupan. Apakah itu lini akademis, lini ekonomi sebagai pengusaha dan lain sebagainya, lini politik, lini sosial, lini kehidupan. Sebenarnya iman ini ketika dipahami dengan baik, diberdayakan dengan baik, maka dia menjadi sumber yang luar biasa. Bisa menjadi roh, spirit, bahkan pendobrak, pendorong, energi yang luar biasa untuk umat Islam ini memiliki kesuksesan, keberhasilan, kecemerlangan dalam berbagai lini kehidupannya. Dan Alhamdulillah NFBS ini luar biasa bisa mengintegrasikan dua sisi itu insyaAllah. temanya tadi apa? Ada yang masih ingat gak temanya? Dorfresnya nanti dari Pak Adib. Kalau dari sini kan susah ngirimnya, harus pakai JND. Mungkin ada yang ingat apa temanya? teman-teman. Ya, baik. Mas Tadisasa. Apa kira-kira saya menyatakan ya? Dapat Dorfres ini, Pak Arie. Silahkan boleh ke Stadiani mengenai Muslim Robani ya, Stadiani ya? Dapat pulsa. Nah, ini ada Profesor Dr. Nur Isan. Silahkan Prof. Alhamdulillah. Masya Allah. Sama. Bisa 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 Silahkan Allah. Silahkan Boleh Stadisasa. Gimana? Ada nggak yang masih Gimana? Ya, ada Bu Trila Masih ingat Temanya saya kasih awalan. Robani Robani Jamai Jamai Apalagi terusannya. Ada yang masih ingat? Dari Prof. Dr. Nur Isan MA Robani Jamai Membangun Kesalihan Bersama. Masya Allah. Sahih Sahih Betul, betul. Robani Jamai Membangun Kesalihan Bersama. Ya. Ya, betul. Silahkan nanti Sari Isan bisa hubungi MC atau Bim 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 Istan Istan Ya. Jazakum Allah Amin Kasi Rabi Jadi Robani Jama'i ya. Singkatnya Robani itu luar biasa ya. Ya, wa'alaikum. Ajaran Islam yang luar biasa tidak bisa dipisahkan dari keislaman kita dan dia menjadi benteng terakhir. Benteng pertama dan terakhir kesolid atau eksistensi ya. Kita manusia baik dari mentalnya, kebahagiaannya, jiwa. Kemudian apa yang dimaksud dengan membangun Robani Jama'i membangun kesalahan bersama. Jadi Muslim selain Robani dia juga karena karakter Robani ini tidak terpisahkan dengan Jama'i. Jama'i ini artinya adalah kebersamaan lah ya. Bersama-sama. Berjama'ah. Dari kata-kata Jama'ah atau Jama'atun. Jama'i ya bersama-sama. Berjama'ah. Dan ajaran Islam luar biasa mengajarkan kita tentang Jama'i ini. Kalau kita sholat bahkan dalam ibadah-ibadah farbiah kita ya. Ibadah yang seungguhnya bisa dilakukan sendiri tapi dianjurkan secara Jama'i. Berjama'ah. Kita sholat. Sholat itu kan bisa dilakukan sendiri. Tapi Islam motivasi luar biasa. Sholat berjama'ah derajatnya 27 kali lipat. Ini Islam mendorong untuk kebersamaan. Untuk berjama'ah. Begitu pula rukun Islam kita ya. Nggak hanya sholat. Zakat. Zakat ini kan kalau kita mau zakat harus ada yang mengelola. Harus ada yang mendata. Ada las dan lain sebagainya. Ada juga mustahidnya. Ada maswarif zakatnya. Kemudian juga puasa. Puasa tidak bisa kita sendiri. Puasa itu sederhana saja. Kita mau ngabur-burit saja kan nggak bisa sendiri. Kita ngabur-burit harus ada yang dagang. kita masawur. Siar-nya itu terasa. Siar jama'inya. Berhaji apalagi. Jadi seungguhnya nilai jama'i, nilai jama'ah ini dalam Islam ini luar biasa. Nilai yang tidak bisa dipisahkan dari karakter Islam itu sendiri. Ini ketika kita mengulas ibadah fardi. Ibadah yang tanggung jawabnya sendiri. bagaimana kalau kita sedang mengulas sebuah kegiatan, sebuah ibadah yang memang proyek bersama. Yang memang dia merupakan agenda bersama yang tidak bisa dilakukan sendirian. Maka karakter jama'i ini merupakan karakter yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai khalifatullah. Sebagai wakil Allah di buminya. Allah menitahkan kepada kita untuk memakmurkan bumi. Untuk mengelola buminya. Untuk merancang bangun peradaban di buminya. Untuk membangun peradaban di buminya. Karena itu pastinya jama'i kebersamaan ini kerja tim, amal kolektif, berjama'i ini merupakan sesuatu yang fundament. Tidak mungkin bisa dihindarkan. Rasulullah SAW saat menjalankan perannya sebagai nabi pun kalau Allah berkehendak bisa saja. Rasul sendiri kemudian bangsa Arab, Mekah, Madinah itu berislam semuanya. Tapi kan enggak. Padahal kalau berkehendak pun apalagi beliau SAW sebagai seorang nabi yang dikuatkan dengan mu'jizat dan lain sebagainya. Apalagi kita sebagai manusia yang biasa. Maka al-jam'i amal jama'i berjama'i ini merupakan sebuah kemestian. Sahabat kan dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran menyampaikan kalau kita baca al-fatih makanya juga domir jama' nahnu kepadamu hanya kepadamu kami menyembah. Dalam sholat na'budu bukan a'budu wa iya ka nasta'in dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi memang domirnya domir jama'i. Nah ini merupakan diantara sebuah aksiomatis ketika kita melaksanakan misi khalifatullah. Dalam berbagai aspek apakah itulah aspek pendidikan ekonomi politik dan lain sebagainya apakah Rabbani jama'i sebuah kemestian untuk kita membangun kebersamaan atau membangun kesolehan bersama. Kesolehan sosial. dan kebersamaan ini harus terus dikuatkan, dieratkan. Allah menyampaikan misalnya dalam firmannya Alhamdulillah minashayatuan rujim wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya uba' ya muruna bil ma'ruf yan hawna amil munkar orang-orang mu'min baik laki-laki maupun perempuan ba'duhum awliya uba' sebagai mereka menjadi penolong menjadi wali yang memberikan pertolongan yang memberikan support yang memberikan sokongan gitu ya wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya uba' bahkan disini adalah mu'min laki-laki dan perempuan yang notabene biasanya dipahami orang perempuan itu kaum wanita itu sudah lah gak usah ngurusin dunia gitu ya wanita itu yaudah ngurusinnya ngurusin katakanlah rumah tangga dan sebagainya tapi dalam Al-Quran orang-orang mu'min laki-laki dan laki-laki sebagai mereka menjadi penolong menjadi support menjadi pelayan dan lain sebagainya untuk ya muru nabil ma'ruf wa in haw na'anil munkar dalam misi kebaikan dalam misi amr ma'ruf nahi munkar nah kemudian juga dalam Al-Quran misalnya banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tetapi maka ketika kita berkehendak untuk kita menjadi pribadi yang baik yang solih bahkan yang robani tidak bisa akan sulit dicapai itu ketika kita sendiri maka bersama-sama begitu pula kalau kita ingin menjalankan misi kemuliaan khalifatullah misi dakwah misi amr ma'ruf tidak mungkin dilakukan sendirian mesti bersama-sama agar hasilnya pun lebih maksimal dan dalam kebersamaan itu ada potensi-potensi yang bersinergi ada kekuatan-kuatan bersinergi yang akan melahirkan hasil produktivitas yang insyaallah maksimal ini menjadi sebuah kemestian tetapi tentunya dalam bersamaan itu ada dinamika ada warna gitu ya warna-warni karena kita tidak sendiri kalau sendiri seenaknya kita aja gampang gitu ya kita sendiri mau jalankan program untuk diri sendiri mungkin mudah mungkin mulus karena sudah keinginan kita semua sudah atas bisa jadi atas ide kita semua buah pikir kita semua gitu jadi menjalannya pun relatif bisa jadi tidak banyak kendala-kendala tetapi ketika bersama-sama setiap orang mungkin memiliki kepala yang berbeda-beda dan isi kepala yang berbeda-beda gitu ya memiliki pengalaman yang berbeda memiliki latar belakang yang berbeda disitu ada dinamika disitu ada dinamika disitu ada katakanlah warna-warni dalam kebersamaan itu baik itu insyaallah dinamika yang penuh berkah yang mendatangkan keuntungan yang mendatangkan keberuntungan gitu ya dengan bersinergi mendatangkan keberkahan maupun bisa jadi juga untuk mengharapkan atau untuk meraih itu ada dinamika yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kehendak masing-masing karena itu itu adalah sebuah proses selama itu berada dalam kebaikan insyaallah itu merupakan sebuah pelajaran yang luar biasa Rasul S.A.W. juga para sahabatnya pun saling berdinamika gitu ya maka tetap dinamika itu tidak akan mengurangi daripada nilai amal jamai bahkan dengan dinamika itu insyaallah kita akan terhindar daripada kerugian karena Allah sampaikan seluruh manusia merugi kecuali kecuali yang beriman beraman salih yang saling berwasiat dalam kebaikan saling berwasiat dalam kebenaran orientasinya tujuannya misinya visinya insyaallah kalau sudah dicadar bersama sama at-tawasi bilhak at-tawasi bilsober untuk orientasi yang mulia untuk visi yang mulia misi yang mulia maka at-tawasi bilhak at-tawasi bilsober saling manasehati saling mengingatkan dalam rangka kebenaran dalam rangka sama-sama bersabar ini menjadi faktor-faktor yang bisa menghindarkan kita dari al-khusr lafi khusr daripada kerugian yang nyata Allah juga sampaikan misalnya dalam surat al-kafi bersabarlah berserta orang-orang yang memiliki hubungan yang baik tidak lupa tidak abai dengan Tuhan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang melaksanakan ibadah dengan komitmen dengan konsisten bisa jadi tetap mereka itu memiliki kekurangan tapi kita timbang-timbang dengan kelebihan-kelebihannya maka bisa jadi itu membawa juga kebaikan bayi kita bersama orientasinya wajah rida Allah surga Allah kita jangan memalingkan wajah kita daripada mereka karena keinginan kita terhadap keindahan dunia fasilitas dunia orientasi dunia orientasi ya tadi turidu rezina terhayat dunia orientasi orientasi dunia sahabatku yang dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala jadi intinya itu mungkin ada kisah terakhir kisah yang perlu menjadi pelajaran bagi saya pribadi maupun bagi kita sahabat-sahabat semua di masa itu ada seorang fulan yang tidak dikenal di kalangan sahabat di kalangan sahabat Rasulullah tidak dikenal beliau bukan dari kalangan ulama yang memiliki banyak periwetan hadis beliau juga bukan dari kalangan pimpinan perang pimpinan jihad suatu saat beliau masuk ke masjid kemudian air wudunya terjatuh kata Rasul setelah melihat fulan ini barusan masuk diantara penghuni surga esok harinya begitu juga masuk kata Rasul barusan masuk seorang penghuni surga sampai tiga kali sampai keesokan harinya Rasul menyampaikan yang sama maka Abdullah Ibn Omar sahabat Rasulullah yang beliau ini ingin mempelajari atau ingin melihat manusia itu dari keseharian mempelajari manusia maka beliau minta izin berapa hari akhirnya dipersilahkan singkat ceritanya hari pertama beliau melihat fulan mengamati hari kedua hari ketiga telah mengamati dan tibalah bulannya sahabat Rasulullah Abdullah Ibn Omar ini izin pamit untuk pulang ketika pamit beliau ya biasa pamit tapi beliau menyampaikan satu pertanyaan wahai fulan aku pernah mendengar Rasul menyampaikan blablabla tapi setelah aku melihat dari keseharianmu aku melihat keseharianmu itu tidak ada yang istimewa biasa kami melakukan itu biasa bahkan mungkin secara ibadah mahdohnya ibadah ritualnya masih banyak para sahabat yang lebihinya jadi tidak ada hal yang istimewa dari ibadahnya kira-kira apa sih yang bisa membuatmu seperti yang disampaikan Rasul Sallallahu Sallam sebagai calon penghuni surga kata fulan ini hiya kama taruh kesaharianku seperti yang kamu saksikan selama ini wairu'ani hanya saja yang tidak terlihat oleh Abdullah Ibn Omar tidak terdeteksi langsung oleh Abdullah Ibn Omar setiap malam sebelum aku tidur aku senantiasa memberikan membersihkan hatiku dari rasa-rasa hasad dari rasa iri dari rasa dendam kepada setiap muslim jadi setiap ingin tidur beliau selalu membersihkannya ya dengan memaafkan dengan menghilangkan rasa iri dengki dendam dan lain sebagainya maka apa kata Abdullah Ibn Omar kata beliau sepertinya inilah yang membuatmu menjadi calon penghuni surga dan inilah yang berat bagi kami nah itulah betapa pertama amal hati amal hati dan yang kedua adalah bagaimana kita komitmen dengan kebersamaan ya tentunya kebersamaan dalam kebaikan gitu ya insyaallah islam tidak islam memberikan kemuliaan terhadap sisi perilaku sosial dan diantara perilaku sosial itu adalah tadi memudahkan memberikan maaf ya memberikan maaf menghilangkan rasa dengki rasa dendam rasa iri dan lain sebagainya memaafkan ya memang kata beliau prodiyallahu fa'anku ini hal yang berat tetapi mudah-mudahan kita semua bisa bersama berupaya ya insyaallah kalau itu kita lakukan akan ada pelong akan ada kelapangan ya dalam jiwa kita yang bisa menjadikan kita lebih produktif kembali lebih efektif kembali lebih sehat dalam menapaki dan meniti jalan-jalan kehidupan kita menuju perubani mengharapkan ridha Allah dan surdanya wallah alam sohab demikian mungkin pengantar atau fadhali kalau ada tambahan dan juga mungkin diskusi fadhal saya kembalikan ke ustad arif fadhal ustad arif baik terima kasih stadiani boleh stadi saja atau bapak ibu bapak ibu semuanya bila ada pertanyaan kalau bisa disampaikan di baik di chat atau bisa langsung ditanyakan ke stadiani kalau tidak ada saya tutup silahkan atau Pak Henry silahkan Pak Henry sudah senyum-senyum aja nih Pak Henry boleh selagi ya selagi stadiani masih bersama kita ya stadiani ya silahkan silahkan bisa ada saja Bapak Ibu baik ini ada yang mempertanya cukup kan ya sedang tuh baik ya ada ustad Idris silahkan ustad Idris Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh karena Pak Arief dari pada sepi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat ya ini izakullah air ya masya Allah ini apa namanya materi yang sangat dahsyat ya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini seperti memang kita harus sering mendengarkan tauji-tauji terkait dengan robbani ya seperti tadi yang disampaikan oleh ustadz itu kan kondisi kita apa namanya robbani itu kan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal pandemi ini mungkin sama-sama sudah kita rasakan dari bulan Maret ya sampai Juni ini hampir 5 bulan itu kan hampir semuanya tidak ada kejelasan nah kalau tidak kejelasan itu biasanya manusia itu galau jadi terus panik gitu tapi Alhamdulillah kalau kita masuk dalam kategori yang robbaniun yang senantiasa dekat kepada robb kita kita selalu berorientasi kepada akhirat Insya Allah ini menjadi penguatan kita para asatid usallallahu wa ta'ala makumullah sekali lagi saya mengajak kepada saya yang diantum semua marilah di masa pandemi ini kita lebih banyak mendengarkan tausiyah nasihat nasihat kemudian kita coba implementasikan dalam kehidupan kita dulu mungkin saat ini juga bisa memberikan gambaran pada kita bagaimana era Rasul dan para sahabat kondisi yang sangat mirip atau mungkin lebih berat daripada ini barangkali ya tapi karena mereka adalah dibina oleh Rasul dengan memiliki keimanan ketakwaan Robani yang sangat baik maka dia bisa melalui masa-masa yang sangat berat kayak pacakrik atau sedang di apa namanya itu dengan bangsa Arab tempat jadi kayak di isolasi gitu ya tapi mereka bisa bisa melaluinya itu ini kita mungkin mungkin ya saya melihat kondisi pandemi walaupun si virus ini sangat tidak bisa kita lihat tapi kita mestinya mensikapi pandemi ini dengan kesungguhan karena kita sudah lihat sekarang karena ada yang tidak sungguh-sungguh maka jadi fluklatif itu ya udah mulai menurun penyebarannya meningkat lagi ya ini menjadi perhatian kita semua begitu mungkin saat ya ini mungkin bisa menambahkan apa namanya kekuatan ruhiyah barangkali ya atas kebijakan Allah berapa pandemi ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mantap dan yang lebih utama adalah bagaimana kita dengan pandemi ini kita menjadi lebih dekat kepada Allah SWT itu berangkali ini di chat ini di chat di Ustaz siapa Abu Pawas Ustaz Fahmi ya Ustaz Fahmi kemudian Ustaz Zahirna dan Ustaz Sawaluddin kalau Ustaz Fahmi Assalamualaikum Ustaz bagaimana menjaga hubungan dengan jamaah ya kalau Ustaz Zahirna jika membangun Rabani jamaah contoh kontekstualnya bagaimana Tad kalau dari Ustaz Sawal bagaimana caranya agar bisa tetap istiqomah dalam berjamaah ini hampir-hampir mirip ya pertanyaan-pertanyaan ya silakan Pak Ustaz Zahmi untuk bisa memberikan penjelasannya kepada kita semua disini ya ya jazakumullah heran kathiran ya kita diskusi dan silakan nanti kalau ada sharing-sharing ya pertama pertanyaan tentang bagaimana menjaga hubungan dengan jamaah ya kemudian bagaimana caranya agar bisa tetap istiqomah dalam berjamaah dan juga dari Bu Erna ya Masya Allah ya supervisor Subhanallah Bu Erna ini menyampaikan bagaimana membangun Rabani jamaah contoh kontekstualnya ya baik kemudian ada lagi bagaimana menjaga hubungan dengan jamaah agar hati dan amal tidak terpecah ya baik ya ini tentunya sesuatu yang sangat-sangat dinamis ya yang pertama bagaimana posisi kita dengan konteks atau dengan jamaah yang pertama yang pertama kita meyakini kita harus kuatkan dulu bahwa kita tidak bisa hidup sendirian kita tidak bisa berislam dengan baik sendirian kita tidak mungkin menjalankan risalah islam ini risalah yang paling mulia ini baik berupa Amr Ma'ruf Nahimungkar dakwah dalam segala aspek jadi dakwah itu tidak hanya tablik tentunya rosul itu kan tidak hanya tablik rosul juga membina masyarakat membina anak-anak membina orang tuanya membina masyarakat sisi sosial bahkan juga sisi politik ketika di Madinah jadi itulah dakwah nah ini kan sangat-sangat mulia ya tentunya tantangannya itu pun berbanding lurus dengan kemuliaan risalah yang kita jalankan karena itu ketika ada kendala-kendala kembalikanlah kepada justru disitulah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji kita apakah kita terus komitmen dengan jama'i ya ataukah kita ingin sendiri kita ingin ego sendiri gitu ya nah disitu tantangannya dan insyaAllah disitu luar biasa pahalanya ya orang yang senantiasa mengedepankan al-afu memberikan maaf ya bisa jadi dia tidak salah tapi dia memaafkan ini sesuatu yang tidak mudah gitu ya tapi Allah memuji menjadikan karakter itu sifat itu sebagai Wallahu yur'akim orang yang dicintai Allah jadi itu ujian Allah itu katakanlah sarana untuk kita mendapatkan cinta Allah subhanallah tidak murah cinta Allah itu nah jadi yang pertama bahwa kita meyakini bahwa tidak mungkin sebagaimana sudah menjadi sunatullah ya semut aja gitu kan dia bercamaah gitu ya sunatullah sebuah rumah yang indah itu gedung yang kokoh itu tidak mungkin dia memiliki atau dia hanya terdiri dari satu unsur tapi gedung yang kokoh itu fondasi yang kokoh itu bawahnya atau katakanlah fondasinya pun kokoh gitu ya gedung yang kokoh itu fondasinya kokoh ya maka kembali ya kita memiliki pemahaman bahwa itu tidak mungkin kita lakukan tanpa bersama-sama peran-peran mulia itu dan juga kita kuatkan sisi imaniat kita ya karena gedung yang kokoh ya bangunan yang kokoh itu pun fondasinya kedalaman bawahnya pun kokoh maka kuatkanlah jiwa kita kuatkanlah mentalitas kita dengan apa dengan tadi robbani ya dengan kita memiliki takharub yang baik dengan Allah ya ibadah yang baik dengan Allah itu akan menguatkan jiwa kita mentalitas kita ya tantangan yang luar biasa itu selama kokoh jiwanya selama kokoh mentalnya bertubi-tubi dinamika yang ada itu insyaallah dapat dilalui dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mulus dengan baik insyaallah jadi yang pertama kita memiliki pemahaman itu yang kedua bahwa kuatkan mentalitas kita kuatkan keimanan kita batin kita karena seorang itu tergantung daripada isi batinnya kekuatan itu kuat batin kuat mental kuat tidak ada lemannya fisik itu fisik apa sih seorang tanpa iman tanpa kekuatan iman itu ibarat masih tanpa ruh tidak berharga tapi ketika ada ruhnya dia bisa berdaya begitu pula manusia ketika kita menjalankan peran yang sangat luar biasa ini peran yang mulia ini bekal yang paling utama tentunya adalah imaniyat perubani kuatkan kembali hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak zikrullah ketika ada kendala ini juga merupakan langkah yang berikutnya dengan apa pertama zikrullah zikir pagi dan petang yang dikonsistenkan di pesantren itu juga patut kita konsistenkan bagi diri kita tidak hanya di masa tugas tidak hanya di masa kita berada di pesantren tapi dalam kondisi apapun karena pandemi ini tidak mengenal pesantren tidak hanya terjadi di situ di luar pesantren pun maka zikrullah ini tidak hanya saat-saat kita berada di pesantren dalam kehidupan kita kita memiliki program kita memiliki agenda pagi petang minimal ya kita memiliki zikr pagi zikr petang setelah sholat kalau tidak terlalu mendesak kebutuhan mendesak kita rutinkan kita baca zikr tasbir tahmid takbir tilawatul quran upayakan kalau tidak terlalu sibuk upayakan misalnya langkah baiknya satu jus per hari kalau bisa nambah lebih baik tapi kalau tidak bisa mungkin waktunya yang disesuaikan kalau orang satu jam bisa satu jus paling tidak kita jangan kurang dari satu jam kalau tidak bisa satu jus misalnya kalau kita satu jam baru setengah jus jangan kurang dari satu jam kalau bisa lebih dari satu jam sehari misalnya untuk satu jus dua jam itu bagus juga paling tidak kita ada standar minimal tilawatul quran ditambah dengan tadaburnya dengan perenungan dengan penghayatan ini luar biasa ini menjadi power yang tidak bisa dikalahkan power yang subhanallah luar biasa di masa pandemi seperti ini pun tidak hanya menjadi power dia bahkan menjadi daya imun kita menguatkan daya imun kita kita boleh melakukan ikhtiar-ikhtirah kauni ikhtiar bahasa kauni yang terkait dengan medis dan lain sebagainya tapi jangan lupakan ikhtiar yang terkait dengan ruhi ubudi ikhtiar dari spiritualitas dan keimanan kita karena ini juga memberikan daya imun kekuatan bagi kita dan ini mengisyatkan kepada kita ajaran islam yang biasa sudah semuanya di di cover oleh islam ini subhanallah islam memerintahkan kita untuk melakukan ikhtiar sebagaimana rasulullah mengajarkan sebagaimana sahabat rasulullah amr bin as amr bin khattab dalam kondisi itu di islam itu mengajarkan yang di luar tidak boleh masuk yang sudah di dalam tidak boleh keluar ini kan di antara teori di antara teori bahkan saat masa amr bin as itu dipisah mereka mereka diperintahkan untuk tinggal di bukit-bukit jadi karantina luar biasa jaga jaraknya tidak sahaja dua meter tapi di bukit-bukit ini kan luar biasa jadi ajaran islam ini optimal dalam urusan mengambil al as asbab ad duniawi optimal optimal dalam upaya duniawi kita upaya ikhtiar basari kita tapi juga optimal dalam upaya ikhtiar ruhi ubudi kita inilah islam islam ini integrasi dalam dua hal itu bahkan dalam dua hal itu harus optimal tidak hanya satu akhirat ubudi ibadah saja optimal dunia tidak tidak islam ini ubudi kita optimal duniawi kita optimal ikhtiar basari kita optimal tawakal kita ikhtiar ruhi ubudi kita pun optimal itulah islam dinud dunia wal akhirah agama dunia dan akhirat inilah islam inilah yang dijalankan oleh rasulullah para sahabat para salafun salih kalau kita jaga jaraknya fisikal distansinya hanya 1 meter 2 meter amr bin as memerintahkan luar biasa subhanallah inilah islam yang perlu kita pahami lebih dalam islam yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita dalam kehidupan luar dan sosial kemudian langkah berikutnya tentunya agar istiqomah tadi secara kognitifnya kita pahami kita cerna kita cerna pelan-pelan dia menjadi suatu yang merasuk dalam pikiran kita dalam benak kita kita kuatkan keiman kita kebudiah kita kemudian kita bantu dengan sarana-sarana yaitu diantara zikrullah kemudian juga tadi memaafkan mengetahui keutamaan memaaf itu mendapat mahabbatullah kisah tadi fulan yang Allah yang rasul sampaikan sebagai penghuni surga itu luar biasa keutama jadi masuk surga itu tidak hanya dari satu pintu kita ibadahnya bagus tidak hubungan sesama bagus itu juga bisa menjadi potensi kita masuk surga muslim yang baik adalah muslim yang sosialnya baik secara hubungan sosialnya baik diantara kebaikan umur sosial dia mau memaafkan dan meminta maaf hal-hal lain tentunya banyak kita pahami juga bahwa dengan kebersamaan justru kita bisa tereksplor potensi kebaikan kita kalau kita sendiri belum tentu akan terasa potensi kita kita sendiri belum tentu kita mengenal dengan baik secara baik bisa jadi pengalaman terhadap diri kita subjektif tapi kalau bersama ada objektivitas ada orang yang punya lebih pengalaman kita bisa belajar pengalaman itu daripada kita mengulangi selain yang sama ada orang lain mungkin lebih baik atau mungkin juga kita bisa memberikan katakan men-share pengalaman kita ini terjadi sebuah luar biasa amal jami itu bisa meng-upgrade kita dan kebersamaan kemudian kontekstualnya bagaimana tentunya robbani dalam jamaah tadi kebenaran itu banyak diantaranya sholat berjamaah tidak menyanyiakan waktu tidak mengabaikan amanah memiliki apa daya untuk kompetensi fastabikul khairan nah itu diantara ketika kita saling memberikan katakanlah support motivasi ayo kita sholat jamaah ayo kita ayo kita ber lomba-lomba dalam melakukan kebaikan dalam menjalankan peran khalifatullah ini kan kontekstualnya daripada at-tawasibil haq ayo kita bersama membangun gitu ya membangun generasi menjadikan generasi yang luar biasa ini adalah ibadah ibadah yang paling utama sekarang ya dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang pemimpin muslim yang kuat dia kuat secara duniawinya tapi dia memiliki ketakwaan yang kuat kepada Allah subhanahu tidak salah satunya dan ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan kalau ini terimakasikan balasan yang kita dapatkan ganjaran Allah subhanahu ini subhanallah kalau kita nanti apalagi kalau kita prioritas kita apasih saat ini saat umat islam ini berada dalam kemunduran saat krisis kepemimpinan ya prioritasnya itu karena secanggih apapun sarana prasarana secanggih apapun infrastruktur sekuat apapun infrastruktur seilmiah apapun poin-poin dalam apa peradilan dan lain sebagainya kalau sumber dayanya masih ya mengalami krisis terutama krisis iman krisis kekuatan ruhiyah kekuatan dunia terbiayanya maka tidak tidak bisa berdaya gitu ya karena kata kata orang ulama al-adlu laisa kaudi keadilan itu ada dalam jiwa seorang hakim ya itulah luar biasa maka atawasi al-habilhaq atawasi bi-sober dengan kesabaran ketika kita saling menguatkan saling memberikan kekuatan kesabaran dan lain sebagainya itu mungkin dari beberapa pertanyaan mudah-mudahan ter-cover semua yang pertama bagaimana agar istiqomah agar senantiasa berada dalam kebersamaan dan berikutnya adalah konteks dualisasi robba ni jama'i dalam kebersamaan selama kita diingatkan dalam konteks al-haq kebenaran kebaikan dalam konteks penghambaan kepada Allah dalam konteks itu maka mudah-mudahan itu menjadi sarana kita untuk lebih terangkat derajat kita lebih mulia kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah alhamdulillah alhamdulillah terima kasih Ustaz Jani ya atau jawaban-jawabannya dua lagi nih Ustaz Lutfi sama Ustaz Zafai tapi tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya Ustaz Jani ya saya jawab aja deh itunya salamnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam ya insyaallah ya Ustaz Lutfi sama Ustaz Zafai tadi sudah berbarangan dengan yang lain ya bukan saya tidak menghargai bukan baik untuk sekali lagi terima kasih ya kepada Ustaz Jani atau kajiannya malam ini ya semoga ya dengan ya kajian yang disampaikan oleh Ustaz Jani bisa memberikan insight lah bisa mencerahkan bisa merefresh bisa men-smart hati dan pikiran kita semua disini amin amin ya Rabbul Alamin amin ya Rabbul Alamin sama-sama Juzaz Mullah Heran semuanya para ikhwasat sahabat semuanya parif ya ya selanjutnya doa doa akan dipimpin oleh Al-Mukarong Ustaz Adam Molana silahkan Ustaz Adam Molana dipersilahkan untuk doa yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin. Baik. Oke lagi, terima kasih kepada Ustadz Ustadz Ibu semua yang sudah hadir di kajian malam ini. Maaf ini telat ya, seharusnya pukul 21.00 sudah selesai. Baik, saya pribadi undur diri mengucapkan maaf bila ada kesalahan kata perilaku saya yang kurang menyenangkan. Ya, maaf ya. Kurang menyenangkan ya. Selamat beristirahat ya. Apalagi yang buat besok lebih beraktifitas, lebih pagi lagi. Juga buat calon manten. Duh istirahat ya. Nggak ada sih di sini. Ya udahlah. Saya tutup. Kita tutup dengan hamdallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Lef, Astatis, kuat sekalian. Waalaikumsalam. Masih mau di sini aja. Ya udah, nggak apa-apa. Ditunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Henry? Masih tetap di sini Pak Henry? Oke, siap. Kita end meeting aja ya. Saya Arif ya. Ini silahkan. Yang mana di sini ada di balik layar. Ada Pak Marno juga. Oke. Nanti ada peristiwa pencik di sini. Nggak boleh dibahas, bos. Nggak boleh dibahas. Ndelines. Ndquier kitok. Terima kasih.